Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel oke guys jadi di video kali ini aku akan mereview blush on dari makeover ini dia tuh seperti bentuknya makeover pada umumnya untuk kemasannya dia itu warna hitam seperti ini hitam dan simple ini langsung aja aku buka untuk kemasannya juga seperti ini dia simple tapi elegan dan ini juga di kemasannya ada tulisan setnya ini yang karibin sunset tuh juga ada expired nya sama BPOM nya oke jadi enggak perlu lama-lama langsung aku review tuh juga ada kacanya tuh ini warnanya cakep banget warna orange tuh warna orange tapi masih ada tungpingnya jadi enggak menduk ini juga ada tar juga ada brush bawaannya ini kecil tapi tapi enggak papa lah tapi untuk bulunya dia halus tuh tapi kali ini aku enggak akan pakai ini karena kayak terlalu kecil bagi aku tapi kalau kalian mau pakai ini enggak papa nih langsung aja tuh cakep banget warnanya ini nanti aku akan kasih tau ke kalian perbedaan ketika di indoor ataupun outdoor maaf di luar aku serak karena lagi pilok terus untuk teksturnya tekstur dari blush on ini lembut banget bahkan ketika aku gosok seperti ini ini enggak ada kasarnya sama sekali tuh lembut banget tuh warnanya orange ini cocok banget buat kalian kalian yang suka pakai makeup bold cakep banget warnanya tuh Oke guys jadi aku mau shot ke tangan aku dulu di ini warnanya tar ini warnanya dia masih orang tapi masih ada tonpingnya kan tuh bagus banget juga ada shimmernya tapi enggak terlalu simmering banget juga halus banget teksturnya tapi kalau menurut aku nih blush on ini kayak terlalu langsung gemplok gitu loh guys jadi kalian harus ekstra hati-hati kalau pakai ini kan di tangan aku yang segi sebelah sini aku mau kesini biar kalian tahu perbedaannya langsung aja aku taruh ke pipi aku jangan terlalu banyak baru pertama kali aku swatch warnanya langsung keluar ini warnanya langsung yang nempel gitu loh guys jadi buat kalian pemula kalian harus hati-hati karena tekstur dari blush on makeover ini langsung demblok gitu loh guys jadi harus sedikit-sedikit ini contohnya tuh langsung berada di satu posisi gitu tapi untuk teksturnya dia itu enggak yang apa ya enggak yang kreki gitu loh ya tuh warnanya baru satu kali swatch padahal jadi kalian harus hati-hati jadi kalian harus aplikasinya gini jangan langsung digosok karena seperti yang aku bilang warnanya sepigmented itu oh ya jadi blush on dari makeover yang karibin sunset ini juga bisa dipakai sebagai setting karena warnanya hampir ke apa ya ke orange tua gitu tapi masih ada tonpingnya ini kalau menurut aku lebih cocok dipakai untuk set sawo matang karena lebih bagus gitu loh kalau di kulit aku kuning langset kayaknya kurang masuk kalau aku cocoknya kayaknya yang warna pink peach pink gitu kalau ini kan warnanya orange tua gitu ini aku rekomendasikan buat kalian yang kulitnya sawo matang karena blush on ini dapat membuat efek lebih segar di kulit sawo matang jadi ini lebih cocok untuk kulit sawo matang sih menurut aku tapi buat kulit kayak aku kuning langsat juga bisa dipakai buat setting warnanya seperti ini blush on ini sepik method itu jadi buat kalian yang pemula kalian harus hati-hati jangan terlalu ngeblok ya contohnya seperti aku ini nih aku kayaknya kebanyakan karena aku nggak tahu ya juga ini kekurangannya kalau menurut aku blush on ini kayak bikin kotor gitu loh guys di tempatnya kayak bertaburan dimana-mana tuh sampai di kaca-kacanya tuh banyak banget tapi untuk teksturnya dia itu teksturnya halus yang nggak kasar gitu juga warnanya pigmented dan untuk harganya sekitar 96 ribuan kalau buat kalian pemula pasti ya lumayan ya harganya lumayan tapi untuk ketahanannya dia itu lumayan lama bisa sekitar 4-6 jam oh ya sekali lagi aku rekomendasikan blush on ini untuk kalian kulit sawo matang ini bagus banget dan untuk kalian kulit kuning langsat atau kulit putih kalian bisa pakai ini sebagai kontur atau shading soalnya ini warnanya kayak terlalu gimana ya orang coklat gitu yang kulitnya kuning langsat tapi kalau buat yang sawo matang mungkin hasilnya lebih bagus karena ini bagus banget tapi untuk teksturnya lembutnya itu aku suka banget Oke guys jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku lagi di outdoor seperti apa warna aku blush on ini supaya kalian lebih jelas lagi Oke guys jadi ini di outdoor warnanya tapi warnanya dia itu masih ada tone pinknya yang enggak terlalu orang gitu tapi ini masih masuk sih di warna kulit aku tapi ini bakal lebih masuk lagi dan bakal lebih bagus kalau dipakai kulit sawo matang karena bisa membuat efek yang segar tuh warnanya tar maafkan wajah aku yang geradakan dan dapur aku yang super berantakan tuh oke guys jadi segitu aja review blush on makeover yang shape 06 dari aku buat kalian yang suka dengan video aku jangan lupa buat di like tulis komentar yang saran kalian mengenai video aku juga jangan lupa yang terpenting buat di subscribe bantu channel aku supaya channel aku makin berkembang supaya aku aku lebih semangat lagi bikin video Oke guys